Shalom Bapak Ibu Keluarga Damai Bersyukur jika hari ini kita dipertemukan dalam program Sapaan Damai Sejahtera Jumat 11 Agustus 2023 Bulan Agustus ini di gereja kita bertemakan Bulan Misi Renungan kita pada hari ini saya mengambil natsal kitab dari kitab Kolosa 3 ayat 23 Berbunyi demikian, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Bapak Ibu Saudara Terkasih, bermisi melalui pekerjaan Jika Tuhan mempercayakan suatu pekerjaan kepada kita, Tuhan pasti mempunyai suatu rencana dalam hidup kita yang harus kita kerjakan dalam pekerjaan tersebut Apapun pekerjaan itu, baik itu pekerjaan besar ataupun pekerjaan kecil Dalam bidang apapun, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi sesama kita Nats kita hari ini dalam Kolosa 3 ayat 23 tadi mengingatkan dan memotivasi kita Bahwa ketika kita melakukan pekerjaan kita, hendaklah kita mengerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh Seperti kita melakukan sesuatu untuk Tuhan Kita ingin memberikan yang terbaik dan memberikan persembahan yang harum untuk Tuhan Namun hal tersebut tidaklah mudah Karena ketika kita dalam pekerjaan, kita akan bersentuhan dengan banyak orang sebagai rekan kerja kita Dengan berbagai karakter dan berbagai kepentingan yang berbeda-beda Namun bagaimana kita bisa bermisi dalam pekerjaan Saya membaginya dalam 3 hal Yang pertama, mensyukuri pekerjaan yang kita miliki Kita harus menyadari bahwa mencari pekerjaan tidaklah mudah Karena banyak orang yang mencari pekerjaan yang diharapkan, namun tidak kunjung mendapatkannya Ada juga yang sudah mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak sesuai dengan harapan Entah itu dalam hal job desknya, dalam hal gajinya, atau merasa target kerja yang terlalu tinggi Atau yang tidak sesuai dengan background pendidikan, dan lain sebagainya Ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan Mensyukuri pekerjaan yang Tuhan berikan sangatlah penting Karena itu akan berpengaruh pada motivasi kita bekerja Kita harus belajar mencintai pekerjaan kita Yang kedua, mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh Mengerjakannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Jika kita mempunyai pikiran bekerja untuk manusia Maka ada saja alasan untuk kita tidak bekerja dengan sungguh atau dengan totalitas Karena ada saja ketidakpuasan Entah itu dengan rekan kerja, atau dengan atasan, atau dengan lain hal Namun marilah kita selalu semangat dalam mengerjakan sesuatu Fokus dengan apa yang kita kerjakan Sehingga hal tersebut bisa mengurangi resiko melakukan kesalahan dalam pekerjaan Kita mempunyai niat untuk bisa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan yang kita lakukan Jika memungkinkan dapat meraih prestasi yang membanggakan dalam bidang pekerjaan kita Yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama Baik itu hasil pekerjaan yang kita sudah kerjakan Ataupun dalam melakukan proses bekerja Kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita Yaitu kita mampu menjalin relasi yang baik dengan semua rekan kerja kita Baik itu atasan, rekan kerja, ataupun customer Kita harus menjalin relasi yang baik Menerapkan prinsip rendah hati Bukan berarti merendahkan diri Menerima masukan dari orang lain Serta bisa berdiskusi dengan baik dengan semua orang Menjalankan tiga hal di atas Yaitu mensyukuri pekerjaan yang kita miliki Yang kedua, mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh Dan yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama Kita akan memancarkan kasih Kristus Melalui pekerjaan Dengan demikian, kita sudah bermisi dalam pekerjaan kita Sedikit sharing dari saya Saya sungguh bersyukur Kalau sampai saat ini saya memiliki pekerjaan Saya bekerja di salah satu instansi pendidikan swasta Kristen Pada saat awal saya melamar pekerjaan di instansi ini Di tengah tahapan rekrutmen Saya baru tahu kalau saya dalam kondisi hamil anak pertama Namun ketika saya menyampaikan hal ini Pihak instansi tetap mau melanjutkan proses rekrutmen Dan puji Tuhan, akhirnya saya diterima bekerja di instansi tersebut Itu semua adalah kemurahan Tuhan Karena tidak semua instansi bersedia menerima atau mempekerjakan wanita yang sedang hamil Karena belum satu tahun bekerja pasti akan mengajukan cuti melahirkan Saya sungguh bersyukur Dan saya meyakini bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam hidup saya Saya berusaha untuk bekerja sebaik mungkin Juga terus berusaha untuk mengembangkan kemampuan saya Melalui keikut sertaan dalam pelatihan-pelatihan, training-training Juga mengikuti seminar atau webinar Sehingga bisa mengembangkan kemampuan saya Dan puji Tuhan hingga sampai saat ini Saya masih dipercayakan Tuhan dalam pekerjaan tersebut Di dalam instansi ini Saya bersyukur karena tidak hanya bekerja Tetapi saya juga diberikan kesempatan untuk melayani Ada persekutuan dengan saudara-saudara seiman Baik dalam ibadah-ibadah besar maupun ibadah kelompok kecil seperti KTB Jadi tidak hanya mendapatkan berkat jasmani Namun juga berkat rohani Puji Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pada hari ini Di mana kami belajar untuk memancarkan kasih Tuhan Melalui pekerjaan yang Tuhan sudah berikan Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan kami masing-masing Berkati kami agar kami mencintai pekerjaan kami Sehingga kami melakukannya dengan sungguh-sungguh Dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Dan nama Tuhan bisa dimuliakan Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami Segala kekurangan kami yang tidak kami sadari Yang kami lakukan dalam setiap pekerjaan kami Kami mau belajar Tuhan Menyukuri apa yang sudah Tuhan percayakan dalam pekerjaan kami Kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tanganmu Terima kasih untuk firman Tuhan Biarlah menguatkan kami, mengingatkan kami, dan memotivasi kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sobat Samas, ingatlah Lakukanlah segala hal yang terbaik untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Tuhan memberkati kita semua Amin